Kajian Kitab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waqala Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayuhaladzina amanu attaqullaha haqqa tukatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Waqala azza manqal Ya ayuhaladzina amanu attaqullaha Waqulu qawlan sadida Yuslih lakum a'ma lakum Wa yaghfir lakum dhunubakum Wa man yuta'illaha wa rasulahu Faqad faaza fawzan azima Ya ayuhaladzina amanu attaqurabbakum Alladzina khalaqakum min nafsi wahidah Wa khalaqa minha zawjaha Wa batha minhuma Rijalan kafiran wa nisa'a Wa attaqullaha Alladzina sa'aluna bihi Wa al-arham Inna allaha kana alaikum raqiba Inna astagal hadithi kitabullah Wa khairal hadihi hadihi muhammad Sallallahu alaihi wasallam Wa syaral umur muhdathatuhak Wa kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dolalah Wa kulla dolalatin finna Qaum muslimin dan kaum muslimat Para pemerhati Dimanapun ada berada Yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Dan senantiasa mendapatkan Pelindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah kita kembali bertemu Dalam program acara Perjalanan setelah kematian Dimana Pembahasan ini kita ambil Dari kitab Al-Qiyam atau Surah Yang menceritakan bagaimana Perjalanan manusia Sejak dia diambang kematian Kita akan Membahas Masalah Sejak seorang Berada diambang kematian Dicabut Nyawanya Dan setelah itu Bagaimana Perjalanan manusia Setelah itu semua Ikhwa azillallahu iyakum Di Kajian lalu Kita Sudah membahas Terkait dengan Bentuk Dari Dari Nikmat Dan Azab Kubur Sekarang kita Masuk pada Asbabu Asbabu Azab Al-Qabri Sebab Sebab Seorang itu Mendapatkan Azab Kubur Penulis mengatakan Bahasanya Al-Asbabu Al-Asbabu Lati Yu'adzabu Biha Ashab Al-Qubur Al-Qismayni Bahasanya Sebab Satu faktor Yang menyebabkan Seseorang itu Mendapatkan Azab Kubur Yaitu Ada dua 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 Bagian Sebab Ataupun Faktor Seorang Mendapatkan Azab Kubur Itu Bisa Dibagi Dua Terdapat Dua Bagian Mujumalun Yaitu Sebab Global Sebab Secara Global Yaitu Disebutkan Secara Umum Wa Mufassal Dan Yang Mufassal Dan Yang Penyebab Yang disebutkan Secara Rinci Sebab Perbuatannya Seperti Misalnya Seorang Kalau Melakukan Perbuatan Ini Maka Dia akan Mendapatkan Azab Kubur Demikian Adapun Yang Mujmal Sebab Umum Dikarenakan Mereka Mendapat Azab Dikarenakan Kejahilannya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wa Wa'idha'atahu Wa'idha'atuhu Wa'idha'atihim Li'amrihi Wartikabihim Ma'asihi Dan Dikarenakan Mereka Tak Menggubris Perintah Allah Dan Melanggar Larangan Allah Ikhwah Rahim Sebelum Kita Masuk Ini Semua Pelajaran Ini Perlu Sedikit Saya Ulang Untuk Mengulang Pelajaran Sedikit Saja Yaitu Antara Fitnah Kubur Dengan Azab Kubur Fitnah Kubur Dengan Azab Kubur Fitnah Kubur Yaitu Berbeda Dengan Azab Kubur Ini Sebenarnya Sudah Kita Bahas Di Kajian Kajian Lalu Fitnah Kubur Beda Dengan Azab Kubur Ada Pun Fitnah Kubur Yaitu Ketika Malekat Nungkar Nandangkir Datang Memberikan Mengajukan Tiga Pertanyaan Ini Disebut Dengan Fitnah Kubur Ujian Kuburan Ada pun Azab Dan Nikmat Itu Merupakan Hasil Daripada Tes Ini Hasil Daripada Fitnah Kubur Berhasil Dia Melewati Fitnah Kubur Maka Dia Akan Mendapatkan Nikmat Kubur Namun Jika Dia Tak Berhasil Melewati Fitnah Kubur Kita Katakan Tesla Ketika Dia Ketika Dia Kalah Ataupun Tak Berhasil Dalam Menjawab Fitnah Kubur Ujian Kubur Maka Dia Akan Dapat Azab Kubur Makanya Ikhwah Sekali Lagi Bedakan Antara Fitnah Kubur Dengan Azab Kubur Fitnah Kubur Ini Merupakan Ujian Ataupun Tiga Pertanyaan Yang Diajukan Oleh Malaikat Kepada Seorang Yang Sudah Meninggal Dalam Kuburnya Hasil Dari Fitnah Kubur Ini Inilah Nanti Apakah Dia Mendapatkan Azab Kubur Ataukah Dia Mendapat Nekmat Kubur Demikian Ikhwah Rahimun Allahu Iyakum Adapun Fitnah Kubur Seperti Yang Telah Kita Pelajari Ya Semua Akan Mendapatkannya Ya Akan Mendapatkannya Baik Orang Mumin Maupun Orang Kafir Juga Akan Ditanya Ya Juga Akan Ditanya Memang Ada Khilafiyah Para Ulama Apakah Orang Kafir Juga Perlu Ditanya Tentang Marabbuka Wamanabiyuka Wamadinuka Ya Sebagian Ulama Ada Yang Menyatakan Tidak Mereka Tidak Mendapatkan Fitnah Kubur Untuk Orang Kafir Tidak Ada Fitnah Kubur Dia Langsung Dapat Adab Kubur Jadi Bagi Pendapat Yang Pertama Ini Menyatakan Bahwasanya Ya Fitnah Kubur Hanya Untuk Orang Beriman Saja Untuk Adabun Orang Kafir Tidak Langsung Mereka Mendapat Adab Kubur Namun Yang Rojih Karena Dalam Hadis Disebutkan Bahwasanya Fitnah Kubur Itu Itu Juga Diajukan Pada Baik Orang Mumin Baik Orang Kafir Maupun Orang Mumin Bahkan Anak Kecil Yang Meninggal Yang Belum Balik Juga Mendapatkan Pengajuan Dari Pertanyaan Ini Dari Dari Malaikat Nungkar Nangkir Karena Rasulullah Sallallahu Sallam Pernah Berdoa Doa Ini Diriwayatkan Oleh Abu Hurair Di mana Beliau Berdoa Allahumma Kihi Ya Allah Selamatkan Dia Ini Jenazah Anak Kecil Rasulullah Sallallahu Sallam Berdoa Untuk Jenazah Anak Kecil Sobi Isi Doanya Allahumma Kihi Min Fitnatil Kabri Wa Min Azabil Kabri Ya Allah Selamatkan Dia Dari Fitnah Kubur Dan Azab Kubur Tandanya Ya Tandanya Anak Kecil Juga Akan Mendapat Pertanyaan Dari Malaikat Kuburan Dari Malaikat Nungkar Nangkir Namikan Ikhwah Ya Kalau Seandainya Kalau Seandainya Anak Kecil Tidak Mendapatkan Pertanyaan Ini Dalam Kuburannya Ya Tentunya Apa Faedah Dari Doa Rasulullah Rasulullah Tersebut Ini Menunjukkan Bahwasannya Karena Rasulullah Mendoa Berdoa Untuk Jenazah Anak Kecil Ya Allah Selamatkan Dia Dari Fitnah Dan Azab Kubur Menandakan Bahwasannya Dia Mendapat Pengajuan Tiga Pertanyaan Dari Malaikat Mungkar Dan Nangkir Kemudian Hasil Daripada Fitnah Kubur Tersebut Itulah Dia Imma Adab Kubur Atau Nekmat Kubur Yang Bentuknya Yang Jenis Jenis Nekmatnya Dan Jenis Dari Adabnya Sudah Kita Pelajari Di Kajian Yang Yang Lalu Ikhwah Rahimani Allah Wa Iyakum Untuk Adabku Untuk Adab Dan Nekmat Kubur Ini Ya Semua Mendapatkan Ya Semua Mendapatkannya Baik Orang Mumin Orang Yang Soleh Yang Gak Soleh Apalagi Dia Orang Orang Kafir Ini Sebagaimana Telah Kita Sebutkan Perkataan Imam Al-Qurtubi Dia Berkata Abu Muhammad Abdul Hak Berkata Abu Muhammad Abdul Hak A'lam Anna Azab Al-Qabri Laysa Mukhtassan Bil Kafirin Ketahuilah Bahwasanya Azab Kubur Itu Tidak Khusus Ditimpakan Kepada Orang Kafir Saja Dan juga Tidak Khusus Ditimpakan Kepada Orang Munafik Munafik Saja Bahkan Orang Mumin Juga Akan Mendapatkan Azab Kubur Sesuai Dengan Amalannya Sesuai Dengan Seberapa Banyak Kesalahan Dan Ketergelinciran Ataupun Dosanya Demi Ikhwah Jadi Intinya Bahwasanya Kita Sekarang Bicara Tentang Azab Kubur Fitnah Kubur Sudah Lewat Kemudian Sekarang Adalah Apa Namanya Kita Sudah Pelajari Bentuk Nikmar Dan Adab Kubur Nah Sekarang Kita Mempelajari Yaitu Penyebab Seorang Mendapatkan Adab Kubur Penelus Mengatakan Bahwasanya Adab Kubur Itu Disebabkan Dua Faktor Pertama Faktor Umum Yang Kedua Faktor Khusus Faktor Umum Yaitu Seorang Di Adab Mendapatkan Adab Kubur Dikarenakan Kejahilannya Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Kejahilannya Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Ini seperti Orang-orang Kafir Dia Jahil Terhadap Allah Atau Mungkin Pura-pura Tidak tahu Terhadap Allah Subhanahu Wata'ala Karena Kalau Siapapun Dia Kalau Sudah Mendengar Disana Ada Agama Islam Maka Dia Wajib Untuk Mengetahuinya Kalau Dia Dengar Disana Ada Agama Islam Kemudian Agama Yang Terakhir Yang Di bawah Muhammad Kemudian Dia Tak peduli Maka Cukup Dengan Mendengar Itu Saja Dia Sudah Akan Dimintai Pertanggungjawabannya Atas Pendengarannya Itu Demikian Ikhwah Orang-orang Seperti ini Jelas Akan Dia Adab Karena Kalau Dia Tak Masuk Islam Maka Dia Akan Dia Adab Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Di Kuburannya Dan Lebih Lagi Nanti Di Dalam Api Neraka Di Akhirat Kelab Demikian Ikhwah Kemudian Juga Dikarenakan Ilda'atihim Diambrihi Wartikabi Ma'asihi Yang Kedua Sebab Umum Yaitu Sebab Dikarenakan Seorang Seorang Mengabaikan Perintah Allah Mengabaikan Perintah Allah Dan Melanggar Larangan Allah Perintah Allah Banyak Sekali Maksudnya Perintah Disini Perintah Yang Sifatnya Wajib Perintah Yang Sifatnya Wajib Seperti Solat Dia Enggak Solat Allah Perintahkan Supaya Dia Laksanakan Solat Tapi Dia Enggak Solat Terlepas Dari Masalah Solat Apakah Seorang Enggak Solat Itu Dia Kafir Ataukah Dia Masih Muslim Maksudnya Orang Yang Solat Nya Enggak Lengkap Kita Katakan Intinya Itu Termasuk Orang Yang Mengabaikan Perintah Allah Zakat Misalnya Atau Seorang Suami Yang Wajib Untuk Menafkahi Anak Dan Istrinya Tapi Tidak Dia Nafkahi Ini Mengabaikan Perintah Allah Dia Adalah Tanggung Jawab Dan Kewajiban Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Laki-laki Itu Merupakan Pemimpin Bagi Kau Wanita Dikarenakan Allah Mengistimewakan Sebahagian Kalian Dibandingkan Sebahagian Yang Lain Dan Dikarenakan Laki-laki Itu Yang Menafkah Untuk Kau Wanita Tapi Dia Diabaikan Maka Dia Termasuk Salah Satu Sebab Adab Kubur Secara Umum Tapi Tidak Disebutkan Lincinya Tidak Disebutkan Bahwasannya Apabila Seorang Suami Mengabaikan Tidak Menafkahi Istrinya Maka Dia Diadab Dalam Kubur Itu Tidak Ada Tapi Secara Umum Termasuk Segala Perkara Segala Semua Semua Perkara Dimana Apabila Ada Seorang Yang Allah Wajibkan Sesuatu Tapi Tidak Dilaksanakan Atau Allah Larang Tapi Malah Dilanggar Maka Secara Umum Ini Menjadi Faktor Penyebab Seorang Itu Mendapatkan Adab Kubur Apa Saja Pokoknya Setiap Yang Diwajibkan Tak Dilaksanakan Setiap Yang Dilarang Malah Dilanggar Maka Allah Dilakukan Ini Merupakan Penyebab Adab Kubur Yang Disebut Dengan Asbab Mujmal Sebab Sebab Secara Umum Wa Amal Mufassal Adapun Sebab Rinci Fa Innan Nususa Fa Innan Nususa Zha Karat Min Hul Kethir Adapun Sebab Rinci Maka Banyak Sekali Dalil Dalil Yang Menyebutkan Hal Itu Sebab Rinci Ini Ikhwah Seperti Disebutkan Ada Perbuatan Tertentu Yang Ada Perbuatan Tertentu Yang Menyebabkan Dia Dia Diadab Dalam Kubur Dan Disebutkan Hal Itu Dalam Sebuah Hadis Beda Halnya Dengan Umum Tadi Seperti Kita Katakan Bahwasannya Seorang Yang Tidak Ataupun Mengabaikan Apa yang Diwajibkan Oleh Allah Seperti Apa Misalnya Haji 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 Merupakan Kewajiban Walillahi Ala Nasi Hijjul Bayti Manistatua Ilai Sabila Sesungguhnya Allah Itu Mewajibkan Terhadap Manusia Untuk Berhaji Ke Mekah Bagi Siapa Yang Mampu Dia Seorang Muslim Kemudian Dia Sudah Mampu Untuk Pergi Haji Tapi Tak Mau Haji Tak Juga Haji Sampai Dia Meninggal Berdosa Secara Umum Orang Ini Terancam Adab Kubur Tapi Secara Itu Secara Mujmal Secara Mufasal Tidak Ada Karena Tidak Ada Satu Hadis Pun Yang Menyebutkan Barang Siapa Yang Sudah Sanggup Haji Tapi Dia Tidak Haji Sampai Sampai Dia Mati Maka Dia Akan Dapat Adab Kubur Ini Tidak Disebutkan Jika Ada Satu Perbuatan Yang Disebut Rasulullah Perbuatan Tersebut Lantas Disebutkan Dia Akan Kalau Dia Melakukan Ini Maka Dia Akan Mendapatkan Adab Kubur Inilah Yang Disebut Dengan Yaitu Min Asbabil Mufassal Yaitu Sebab Rinci Dari Penyebab Adab Kubur Tersebut Dan Banyak Banyak Hadis-hadis Yang Menyebutkan Perkara-perkara Tertentu Dimana Hal itu Dapat Menyebabkan Dia Ataupun Si pelakunya Mendapatkan Adab Kubur Dan Kita Akan Sebutkan Sesuai Dengan Apa Yang Kami Ketahui Yang Disebutkan Dalam Hadis-hadis Sosulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Yang pertama Dan yang kedua Yaitu Al-Istitaru Minal Bauli Adamul Istitari Minal Bauli Wan Nami Mati Yaitu Tidak Istitar Nanti akan kita Artikan Apa arti Daripada Istitar Tidak Istitar Dari Air Kencing Dan Wan Namimah Dan Seorang Yang Suka Mengadu Domba Seorang Yang Suka Mengadu Domba Ini Disebutkan Dua Hal Karena Memang Disebutkan Dalam Satu Hadis Makanya Disebutkan Oleh Penulis Nomor Satu Dan Dua Penyebab Satu Dan Penyebab Kedua Yaitu Mereka Yang Tidak Istitar Dari Air Kencingnya Dan Mereka Yang Melakukan Namimah Apa Ini Makna Tidak Istitar Dengan Air Kencingnya Dan Melakukan Namimah Mari Kita Lihat Hadis Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Rawal Bukhari Wa Muslimun Fi Sahih Imam Al Bukhari Dan Imam Muslim Meriwayatkan Dalam Kitab Sahih Keduanya Ani Ibn Abbasin Radul Allah Dari Abdullah Ibn Abbas Radul Allah Dia berkata Marran Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ala Qabra Ini Nabi Sallallahu Asallam Melewati Dua Kuburan Fa Kala Lantas Beliau Bersabda Innahumala Yu'adzaban Wama Yu'adzaban Fi Al-Kabir Ini Dua Orang Ini Dua Kuburan Ini Penghuninya Sedang Di Adab Mereka Kedua Ini Sedang Di Adab Wama Yu'adzaban Fi Al-Kabir Ini Kalau Kita Artikan Secara Diadab Dikarenakan Dosa Besar Kalau Kita Artikan Seperti Ini Ikhwah Justru Mereka Diadab Dapat Ancaman Adab Kok Malah Mereka Nggak Diadab Dikarenakan Dosa Besar Dalam Hadis Hadis Yang Lain Disebutkan Secara Rinci Seperti Imam Ad-Zahabi Mengartikan Wama Yu'adzaban Fi Al-Kabir Mereka Tidak Diadab Dikarenakan Dosa Besar Maksudnya Yaitu Laisa Bikabirin Biza Mihima Yaitu Menurut Mereka Bukan Adab Wama Yu'adzaban Fi Al-Kabir Diartikan Mereka Diadab Bukan Dikarenakan Dosa Besar Menurut Pandangan Mereka Berdua Artinya Sebenarnya Ini Dosa Besar Tapi Menurut Mereka Berdua Ini Bukanlah Dosa Dosa Besar Dalam Riwayat Yang Lain Disebutkan Lebih Jelas Tentunya Ini Adalah Perbuatan Dosa Besar Jadi Lebih Jelas Disini Ikhwah Makna Yang Disebutkan Oleh Imam Ad-Zahabi Jadi Wama Yu'adzaban Fi Al-Kabir Kita Mengartikan Dengan Riwayat Yang Lain Yaitu Mereka Tidak Diadab Dikarenakan Dosa Besar Dosa Besar Mereka Tidak Diadab Dikarenakan Dosa Besar Menurut Mereka Mereka Tidak Diadab Dikarenakan Dosa Besar Menurut Mereka Artinya Menurut Mereka Istitar Dari Kencing Dan Namimah Itu Bukanlah Adab Bukanlah Dosa Besar Makanya Tentu Ini Yang Mereka Lakukan Dosa 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 Besar Demikian Para Pemerintah Itu Makna Daripada Mereka Tidak Diadab Dikarenakan Dosa Besar Menurut Mereka Menurut Mereka Itu Bukanlah Dosa Dosa Besar Padahal Memang Dosa Besar Sudah Tidak Suma Balak Atas Kata Beliau Rasulullah Balak Tentu Artinya Tentu Yang mereka Lakukan Itu Sebenarnya Dosa Besar Yang Mereka Lakukan Itu Sebenarnya Adalah Dosa Besar Amma Ahaduhuma Fakana Yas'a Bin Namimah Adapun Salah Seorang Mereka Ini Penyebab Rinci Ikhwah Satu Perbuatan Dosa Yang Menyebabkan Dapat Adab Kubur Amma Ahaduhuma Adapun Salah Seorang Mereka Yang Yas'a Fakana Yas'a Bin Namimah Mereka Suka Namimah Apa yang Dikatakan Namimah Ikhwah Rahimun Yallahu Iyakum Yang Dikatakan Namimah Yaitu Seorang Yang Mendengar Berita Disini Dibawa Kemudian Dilabarkan Kepada Orang Ini Supaya Apa Ikhwah Supaya Mereka Bermusuhan Atau Walaupun Tidak Ada Maksud Bermusuhan Gara Gara Dia Gara Gara Berita Berita Yang Dia Sampaikan Maka Akhirnya Dua Orang Ini Bermusuhan Atau Tidak Enakan Hati Maka Pelakunya Namimah Dikatakan Namimah Makanya Allah Subhanallah Pernah Mengatakan Ada Menyebutkan Jangan 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 Tidak Orang Orang Seperti Ini Orang Orang Yang Suka Mengadu Domba Jangan Kalian Ta Ati Mereka Dapat Berita Disini Sampaikan Disini Sampaikan Disini Kerjanya Mengadu Domba Sampai Rasulullah Mengatakan Tak Masuk Surga Orang Yang Mengadu Domba Atau Bahasa Kita Penghasut Dan Orang Orang Seperti Ini Ada Bahkan Bukan Hanya Dalam Kehidupan Umum Bahkan Orang Orang Yang Ada Sekadang Mereka Ada Di Sekitar Para Ustadz Para Dai Merusak Hubungan Antar Dai Merusak Hubungan Antar Para Ustadz Dia Dengar Dari Ustadz Disini Kemudian Dia Bawa Berita Dari Ustadz Disini Sehingga Dua Ustadz Itu Saling Tidak Enakan Baik Dia Sengaja Untuk Mengadu Domba Ataupun Dia Tidak Menyengaja Tapi Akhirnya Apa yang Dilakukan Itu Menyebabkan Dua Ustadz Ini Atau Beberapa Ustadz Akhirnya Tidak Saling Enakan Maka Orang Ini Dikatakan Namam Ya Orang Ini Dikatakan Namam Hati-hati Ikhwah Ya Tidak Sedikit Ya Para Dai Akhirnya Tidak Enakan Gara-gara Orang-orang Seperti Ini Tidak Sedikit Dan Itu Ada Sekitar Kita Masya Masha'Allah Makanya Hati-hati Kalau Nasihat Saya Untuk Para Dai Yang Masukan Kalau Kita Mendengar Berita Ustadz Ini Mengomentari Ustadz Ini Udahlah Kita Abaikan Saja Jangan Tanggapi Para Pembawa-pembawa Pembawa Berita Seperti Ini Ikhwah Karena Akan Merusak Hati Kita Kalau Memang Kita Anggap Itu Tidak Perlu Ya Sudah Abaikan Saja Karena Rasulullah Sallallahu 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 Mengatakan Diantara Tanda Baiknya Baiknya Islam Seorang Dia Meninggalkan Apa Yang Tidak Penting Bagi Dia Tapi Kalau Dia Merasa Penting Ada Caranya Apa Itu Artinya Dia Harus Seliti Itu Ini Merupakan Kaedah Yang Sudah Ditetapkan Allah Subhanahu Sallallahu Supaya Kita Itu Bisa Enak Hidup Di Dunia Ini Wahai Orang Yang Beriman Apabila Datang Datang Seorang Membawa Berita Kepadamu Datang Seorang Fasik Apabila Datang Seorang Fasik Membawa Berita Maka Kamu Teliti Nanti Kamu Menyesal Demikian Demikian Ikhwah Kalau Ada Seorang Namam Ini Datang Membawa Berita Seorang Namam Penghasut Datang Membawa Berita Ini kan Fasik Namanya Ikhwah Makanya Kalau Kita Memang Anggap Itu Perlu Langsung Klarifikasi Kepada Orang Bersangkutan Tidak Usah Pedulikan Ini Kadang-kadang Dia memang Tidak Bermaksud Terkadang Bermaksud Tapi Gara-gara Dia Bisa Menimbulkan Banyak Masalah Dan Orang-orang Seperti Ini Ada Ikhwah Sekali lagi Tidak Hanya Di kalangan Umum Tapi Juga Di kalangan Kita Orang-orang Yang ada Di sekitar Kita Para Para Ustadz Terkadang Juga Aktifis Dakwah Sengaja Atau Tidak Disengaja Dia Merasa Atau Tanpa Dirasa Ternyata Dia Sudah Menjadi Namam Yaitu Penghasud Ikhwah Rahimunallahu Iyakum Apa Kata Rasulullah S.W. Amma Ahaduhuma Fakana Yasa'abin Namimah Ada pun Salah Seorang Mereka Fakana Yasa'abin Namimah Dia Yasa'abin Namimah Yaitu Suka Mengadu Doma Penghasud Sehingga Apa Namanya Bertengkar Dua orang Ini Gara-gara Berita Yang Dia Bawa Wa Ammal Akhar Ada pun Yang lain Fakana Layastatiru Minal Bawul Ada pun Yang satu lagi Tidak 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 Dengan Air Seninya Apa Yang dikatakan Istitar Yang dikatakan Istitar Ikhwah Kalau Sheikh Abul Aziz bin Bas Rahimahullah Mengartikan Ketika beliau Ditanya Yang dikatakan Istitar Minal Baul Istitar Dari Air Seni Ini Apa Artinya Sheikh Ada yang Nanya Beliau mengatakan Yaitu Tidak Istinja Karena Kata beliau Kalau buang air besar Orang terbiasa Istinja Tapi Banyak Orang-orang Yang habis Setelah Buang air Kecil Tidak Istinja Itu beliau Mengartikan Ada pun Yang lain Mengartikan Ikhwah Bukan Istinja Tapi mereka Yang tidak Berhati-hati Dengan Percikan Air Air Seninya Tentang Hadis ini Ikhwah Itu ada Tiga Lafaz Yang diriwayatkan Dalam hadis Sohih Yang pertama Fakana La yastatiru Minal baul Yang kedua Fakana La yatanazzah Minal baul Yang ketiga Yaitu Fakana La yastabri'u Minal baul Ada tiga La yastatiru La yatanazzah La yastabri' Ikhwah Anzillallahu Iyakum Dari Hasil Kompromi Tiga Lafaz Ini Kalau Kita Artikan Istitar Itu Secara Zohir Berarti Dia Tidak Menutup Aurat Ketika Buang Air Kecil Itu Tidak Mungkin Kan Kalau Istibro Itu Artinya Dia Berhati-hati Istibro Artinya Siyanah Kalau Yatanazzah Yaitu Al-Hifz Al-Hifz Atau Ibtiat Menjaga Atau Menjauh Dari air seni Dari sini Ikhwah Dari tiga Lafaz ini Imam As-sona'ani Yang disebutkan oleh Imam Al-Hafz Ibnul Hajar Dalam kitab Fatul Bari Beliau mengatakan Bahwasannya Ibn Dakik Ibnul Hajar Dalam kitab Fatul Bari Menyebutkan tentang Komentar Daripada Ibnul Dakik Rahimahumullah Bahwasannya dikatakan Istitar Ataupun Yatanazzah Ataupun Yastabri'u Artinya Mereka yang At-taharus Artinya Yang berhati-hati Ketika buang air kecil Dengan sampai Air percikannya itu Terkena Kainnya Terkena bajunya Demikian Ikhwah Demikian juga Komentar dari Imam As-sona'an Dalam kitab Sublu Salam Beliau mengatakan Bahwasannya Yang dimaksud dengan Istitar Yaitu Sama dengan Istibrok Sama dengan Yastabri' Sama dengan Yatanazzah Artinya Berhati-hati Ketika dia buang air kecil Dia berhati-hati Tidak Agar jangan Air seninya itu Mengenai dirinya Jadi kalau Fakana Layastatiru Atau Fakana Layastabri'u Atau Fakana Layastanzihu Minalbaul Artinya Yang orang yang kedua Wa'amal akhir Orang yang kedua Tidak berhati-hati Terhadap Air seninya Air kencingnya Sehingga Air kencingnya itu Mengenai Tubuhnya Atau mengenai Mengenai Bajunya Demikian Ikhwah Itulah makna Yang Apa namanya Yang diambil Dari tiga Lafaz Riwayat Yang Sahih ini Allahu'alam Bissawa Alakulihal Ikhwah Azim Allah Wa'iyyakum Jadi inilah Dua penyebab Penyebab pertama Annamimah Penyebab kedua Yaitu mereka Yang tidak berhati-hati Ketika buang air kecil Tidak berhati-hati Sehingga Air kecilnya Air seninya itu Mengenai dirinya Dan mengenai Pakaiannya Sudah Inilah Dua penyebab Seorang itu Mendapatkan Adab Kubur Ya Seorang mendapat Adab Kubur Ya tentunya Ini masalahnya Terkait dengan Orang muslim Karena Kalau orang Kafir Ya ini Masalah yang ringan Karena Kekafirannya itu Lebih Lebih Memberatkan dia Untuk diadab Ini kan sebuah dosa Ya Ini sebuah dosa Dan ini tentunya Ikhwah ketika Rasulullah S.A.W. menyebutkan Orang ini diadab Sebuah perbuatan Apabila ada Ancaman Adab Itu tanda Dosa besar Mungkin para ikhwah Para pemisah Masih ingat Dimana saya pernah Sebutkan Imam Ad-Zahabi Menyebutkan Penyebab Ada empat Faktor ciri Seorang Perbuatan itu Dosa besar Yang pertama Yaitu adanya Laknat Dari Allah dan Rasulnya Yang kedua Yaitu Adanya ancaman Hukuman Had Di dunia Potong tangan Rajam Yang ketiga Yaitu Allah dan Rasul Mengatakan Berlepas diri Yang keempat Yaitu Ada ancaman Di hari akhirat Ancaman khusus Inilah empat ciri Yang disebutkan Imam Ad-Zahabi Dalam kitab Al-Kabair Beliau Dosa-dosa besar Dan ini Kan termasuk Ancaman Termasuk ancaman Mereka yang Melakukan namimah Dan mereka yang Tidak hati-hati Terhadap air kencingnya Sehingga terperciklah Pakaiannya Kemudian Dua perbuatan ini Diancam Akan mendapatkan Adab kubur Bahkan Rasulullah sendiri Menyebutkan Orang ini sedang Di adab kubur Gara-gara dua dosa ini Itu menunjukkan Dosa ini adalah Dua dosa ini adalah Dosa Dosa besar Makanya Dua perbuatan ini Dua dosa ini Juga disebutkan Oleh imam Al-Dhahabi Dalam kitab beliau Al-Kabair Demikian ikhwah Rahimani Allah Waiyakum Taib Kemudian Summa akhada Summa kala Kemudian Ibn Abbas mengatakan Summa akhada Sa'ud Dalam riwayat yang lain Disebutkan Tongkatnya Jenis apa ini Kayu apa Dalam riwayat yang lain Yaitu Pelepah kurma Pelepah kurma Yang masih ranum Masih basah Masih hijau Fakassarahu Beliau belah menjadi dua Summa Summa Gharaza Kulla wahidin Minhuma Ala qabrin Kemudian Yang satu Ditancapkan Di satu kuburan Kemudian Yang satu lagi Ditancapkan Di kuburan Yang satu lagi Demikian ikhwah Summa Menjadi Lebih ringan Selama Pelepah Ini Belum kering Kan Mengeringnya Pelepah Yang masih Basah Masih hijau Itu kan Lama Mungkin bisa sebulan Mungkin bisa dua bulan Tapi intinya Itulah Itulah dia Jadi disini Ikhwah Bukan disunahkan Kita Untuk Menancapkan Pelepah Kurma Bukan Karena ini Merupakan Doanya Rasulullah S.A.W. Terhadap Dua penghuni Kuburan ini Tapi Doa beliau Itu Ada Jangka Waktunya Dan jangka Waktunya Itu dikaitkan Dengan Pelepah Kurma Ini Selama Pelepahnya Belum Kering Jadi Selama Dia masih Basah Belum Kering Maka Orang ini Mendapatkan Keringanan Dalam Adab Kuburnya Tapi Kalau Dia sudah Kering Maka Kembali Sebagaimana Semula Itu Tandanya Ini khusus Rasulullah Pertama Rasulullah Yang tahu Orang ini Mendapatkan Adab Demikian Kemudian Dia mendoakan Dan dikaitkanlah Jangka Batasan Waktunya Batasan Waktunya Itu Dengan Pelepah Kurma Demikian Ikhwah Azimullah Iyakum Namun Kajian kita Yaitu Dua Dosa Ini Yaitu Dosa Yang Bisa Mengakibatkan Seorang Diancam Mendapatkan Adab Kubur Hadis Hadis Tadi Diriwayatkan Oleh Imam Al-Bukhari Warwan Nasai An Aisyah Rajallahu Anha An Aisyah Rajallahu Anha Diriwayatkan An Aisyah Rajallahu Anha Dia berkata Dakhlat Alaya Imratun Minal Yahud Bahwasannya Seorang Wanita Yahudi Mengunjungi Saya Dan berkata Sesungguhnya Adab Kubur Gara-gara Air seni Fakult Kedabti Kukatakannya Enggak Kata Aisyah Kedabti Kedabti Kalau bahasa Quresh Kamu salah Fakult Bala Innala Nukridu Minhul Jilda Wathawba Wanita Ini mengatakan Iya Dakan Dapat Adab Makanya Kami Kalau Ada Kulit Dan Pakaian Kami Yang terkena Air seni Kami Gunting Kami Gunting Itu cara mereka Orang Yahudi Beda kan dengan Islam Dalam Islam Kalau seandainya Pakaian kita terkena Air kencing Ya dicuci Sebagaimana Sabda Rasulullah S.A.W Yugasalu Min bawil jariah Woyurasyum Min bawil Gulam Ompolnya Anak perempuan Dicuci Pakaian Apa saja Yang terkena Ompolnya Anak perempuan Dicuci Dan Kalau untuk Ompolnya Anak laki-laki Bayi laki-laki Cukup dipercik-percikkan saja Itu menandakan bahwasannya Dalam Islam Ya cukup Dicuci saja Sampai bersih Ya coba Ikhwah Seandainya Islam mengatakan Digunting Allahu Akbar Itu Popok anak kita Tidak bisa dipakai lagi Bedungnya Tidak bisa dipakai lagi Ya kan Sekali kena kencing Buang Sekali kena ompol Buang Demikian Ikhwah Berarti Yang mereka yang pakai Apa namanya Pakai dalaman Masya Allah Itu kan Berapa Satu bulan Diganti terus Diguntingi terus kan Demikian ikhwah Rahimunallahu'aikum Al-Islam Dinu samha Islam itu Agama Allahu Akbar Agama yang mudah Agama yang tenang Mudah Wa maja'ala Alaikum fid dini Min haraj Allah tidak jadikan Agama ini Untuk menyusahkan Kalian Nih Tengok Agama Yahudi Kata Perempuan ini Kami Kalau Pakaian kami Ada kulit Kami Maksudnya Pakaian kulit Atau apa yang terbuat dari kulit Kalau terkena Terkena air kencing Gak ada ampun Potong Demikian kata wanita Yahudi tersebut Fakhar Rasulullah S.A.W Lantas Rasulullah pun pergi Untuk sholat Untuk sholat Wa qaditar Wa qadirtar Wa qadirta Fa'at Aswatuna Nyata suara kami Mulai naik Gaduh Faqala Lantas Rasulullah berkata Apa ini gaduh-gaduh Fa'akhbartuhu Bima qalat Lantas Aku menceritakan Apa yang dikatakan Wanita Yahudi itu Kata Aisyah R.A.W Faqala Sadaqat Kata Rasulullah Sadaqat Betul si perempuan itu Qalat Lantas Aisyah berkata Dan sejak saat itu Setiap kali beliau Selesai sholat Beliau mengucapkan Rabbi Jibrail Wa Mikail Wa Israfil A'idni Min haril nar Wa adab al-qabri Wahai Rabbi Jibrail Dan Mikail Dan Israfil Lindungilah aku Dari Panasnya Api neraka Dan Panas Panasnya Pineraka Dan Adab Kubur Demikan Ikhwah Hadis yang disebutkan ini Bahwasanya Bani Israel itu Menggunting Kain Atau pakaian mereka Dan kulit mereka Bukan kulit ini ya Tapi Kulit yang mereka pakai Yang terkena air Yang terkena air kencing Itu merupakan agama yang Allah syariatkan untuk mereka Jadi untuk mereka Orang Yahudi Pokoknya setiap yang terkena air kencing Gunting Pakaian yang terkena air kencing Pakaian yang terkena air kencing Air kencing digunting Gak dicuci Digunting langsung Kulit-kulit yang pernah terkena air kencing Langsung gunting Begitulah cara mereka sangat hati-hati dengan air Dengan air kencing Inilah yang dilarang oleh Rasulullah SAW Perbuatan tersebut Ya perbuatan Jadi artinya Kalau orang Yahudi ini kan Ikhwah Kan kelewat namanya Mereka berhati-hati Jadi Saking hati-hatinya Kalau terkena percikan air kencing Gunting apa yang kena Ini kan kelewat Tapi bukan berarti kita juga Memudah-mudahkan Gak apa-apa Terkena air kencing Gak begitu juga Ikhwah Jadi Kita harus berhati-hati Berhati-hati Jangan sampai kita terkena air kencing Tapi kalau terkena Cuci Nah begitu Ikhwah Agama mudah Ikhwah Agama yang banyak Kemudahan yang Allah SWT berikan Tidak seperti orang Yahudi Nah Kedua orang ini Salah seorang dari mereka ini Ikhwah Mereka anggap sepilih dengan Air kencing ini Jadi Dia Tidak seperti Yahudi Tapi dia malah anggap sepilih dengan air kencingnya Terkena pakainya juga Dia anteng-anteng aja Tenang-tenang saja Inilah yang dilahirkan Rasulullah SAW Wasallam Wa fi hadisi Abdurrahman bin Hasanah Dalam hadis Abdurrahman bin Hasanah Anna Rasulullah SAW Ba'asanya Rasulullah SAW Bersabda Alam ta'alamu Digunting Apalagi Ya mungkin kalau dia terkena Apa ya Mungkin terkena meja mereka Meja ini dibuah mungkin Demikian Kalau ta'uma ashabahu Jadi apa yang Apa yang terkena Air kencing itu langsung mereka potong Jadi Tidak bisa main bersihkan saja Potong Ya kalau ada papan mereka Terkena air kencing Potong itu papan yang terkena air kencing Ganti yang baru Tempel dengan yang baru Demikian Itulah agama orang Yahudi Fanahahum Andalika Lantas Rasulullah SAW Melarang hal itu Tidak dibolehkan Seperti itu Kemudian Fa'udzibah fi qabrihi Tapi orang-orang yang Yang mengabaikannya Ya Ketika Fanahahum Andalik Dilaranglah Rasulullah SAW Berbuat seperti itu Artinya Berbuat Dilarang ini adalah Mengguntingnya Tapi kalau Berhati-hatinya Tetap Sebagaimana hadis yang telah kita bacakan di atas Tapi Ada yang ternyata Mengabaikan hal itu Fa'udzibah fi qabrihi Maka Akhirnya orang itu pun Di Diadab dalam Di kuburannya Terakhir Waqat akhbar Rasulullah SAW Anna'amata Adab al-qabri Minal bawul Nabi SAW Juga menyebutkan Umumnya Adab kubur itu Gara-gara air kencing Waqat ro'a anas Waqat ro'a Faqat ro'a anasun Radiyallahu anhu Anas bin Malik Meriwayatkan Radiyallahu anhu Anir Rasulullah SAW Dari Rasulullah SAW Kala beliau bersabda Tanazzahu Minal bawul Tanazzahu Bukan istatiru ya Tapi Tanazzahu Tanazzahu Minal bawul Tanazzah itu ikhwah Ya Tanazzah artinya Al-ibti'ad Tanazzahu Minal bawul Jauh-jauhkan diri kalian Dari terkena Air kencing Sungguhnya Banyak Adab kubur itu Gara-gara air kencing Waruah Ibn Abbas Bilafzin Dan diriwayatkan Dari Ibn Abbas Dengan lafaz Dari Ibn Abbas Dengan lafaz Ammatu Adab kubur Minal bawul Umumnya Adab kubur Gara-gara Air kencing Kalau yang pertama tadi Dari Anas Tanazzahu Minal bawul Ya Tanazzahu Minal bawul Orang disini Disebutkan Fa'inna Ammatu Adab kubur Gara-gara Kencing Ibn Abbas Dibalik Lafaznya Ammatu Adab kubur Minal bawul Umumnya Adab kubur Gara-gara Air kencing Fatanazzahu Minhu Maka Berhatihatlah Dari air kencing Waruah Abu Hurar Bilafzin Dan Diriwayatkan Dari Abu Dengan lafaz Yaitu Kebanyakan Adab kubur Gara-gara Air Kencing Ini menunjukkan Ikhwa Banyaknya Adab Dikarenakan Air kencing Adab kubur Menunjukkan Bahwasanya Banyak Kaum muslimin Yang menganggap Sepele Dengan air kencing Ini Banyak Kaum muslimin Yang menganggap Sepele Dengan Air kencing Ini Ya Ima Sebagaimana Yang dikatakan Dihatkan oleh Sheikh Ablaz bin Bas Yaitu Dikarenakan Dia Setelah Setelah Buang air Kencil Tidak Tidak Cebok Berarti kan Apa Tubuhnya Ada yang Masih terkena Air kencing Yang belum Dia bersihkan Atau Mereka yang Tidak Begitu Apa nama Perhatian Dengan Percikan Air kencing Demikian Baik Maknanya Ini Maupun Yang Yang dikatakan Oleh Sheikh Bim Bas Ataupun Yang dikatakan Dengan Imam-imam Yang lain Seperti Sonani Dengan Ibn Dakik Yang disebutkan Ibn Hajar Menunjukkan Bahwasannya Artinya Hati-hati Kalau terkena Badan kalian Kalian Harus bersihkan Tapi Hati-hati Termasuk Juga Kalau kalian Habis Buang air Kecil Jadi Dicebok Istinja Tapi Kalau gak Istinja Berarti dia Masih ada Disitu Di kemaluannya Demikian Inilah Penyebab Adab Kubur Berapa Banyak Laki-laki Terutama Ketika Setelah Dia Buang air Kecil Cukup Digoyang-goyangkan Saja Kemaluannya Digoyang-goyangkan Dah Selesai Itu Belum Selesai Dia Harus Istinja Ima Istinja Atau Ima Istijemar Istinja Dia Dengan Air Atau Kalau gak Ada Air Dia Ambil Batu Dia Ambil Daun Demikian Ikhwah Ya Untuk Membersihkan Air Kencing Itu Dari Kemaluannya Demikian Ikhwah Rahimanallahu Wa Iyakum Jadi Intinya Ya Hati-hati Dengan Air Kecil Ketika Kita Buang Air Kecil Jangan Sampai Terkena Pakaian Kita Kalau Sampai Terkena Maka Dibasuh Dicuci Demikian Demikian Juga Harus Istinja Karena Kalau Setelah Seorang Buang Air Kecil Itu Masih ada Air Kencingnya Di Organ Tubuh Vitalnya Tersebut Jadi Harus Dibersihkan Baik Dengan Air Maupun Dengan Batu Atau Dengan Daun Atau Dengan Tisu Dan Dan Ingat Ikhwah Itu Penyebab Adab Kubur Jadi Disini Ya Untuk Kajian Kita Kali Ini Ada Dua Masih Dua Disebutkan Yaitu Yang pertama Penyebab Adab Kubur Adalah Namimah Yang Penghasut Penghasut Ini Masya Yaitu Mereka Mereka Yang Suka Bernamimah Yang Kedua Yaitu Tidak Berhati-hati Terhadap Air Kencing Demikan Ikhwah Semoga Bermanfaat Bagi Para Permisai Yang Ingin Bertanya Ataupun Ada Istifsar Silahkan Nah Jazakallahu Khairan Wabarakul Fikam Ustaz Atas Penjelasan Materi Yang Sangat Bermanfaat Sekali Di Kesempatan Ini Berkaitan Dengan Sebab-sebab Orang Mendapatkan Azab Kubur Namik Watt Islam Wazakum Allah Silahkan Bagi Anda Yang Ingin Bertanya Secara Langsung Dilan Telepon 021 823 6543 Atau Pertanyaan Melalui Pesan Singkat 081 98 9 6543 Untuk Pertanyaan Pertama Kita Awali Dari Pesan Singkat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dari Hamba Allah Ustaz Apakah Ada Riwayat Hadith Yang Menjelaskan Tentang Orang Yang Meninggal Akan Diuji Dikuburnya Selama Tiga Hari Sehingga Dianjurkan Untuk Memberi Makan Ke Orang Lain Selama Tiga Hari Tersebut Mohon Penjelasan Dari Ustaz Jazakallahu Kheran Bapak Wabarak 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 Dari Hadis Hadis Yang Pernah Saya Baca Terkait Dengan Peristiwa Di Kuburan Saya Belum Menemukan Hadis Itu Belum Menemukan Waktu Tiga Hari Dimana Saat Itu Mereka Sedang Di Diuji Dan Seterusnya Allahu Alam Bisawab Sampai Sekarang Saya Pribadi Belum Menemukan Hadis Itu Sebagaimana Kaedah Yang Telah Kita Sebutkan Di Awal Pelajaran Kita Ini Yaitu Karena Ini Masalah Gaib Maka Kita Tidak Bisa Bicara Tentang Masalah Gaib Kecuali Ada Dasarnya Ada Buktinya Ada Datanya Yang Valid Baik Dari Al-Quran Maupun Dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Sebab Kalau Kita Menunggu Orang Yang Pernah Pengalaman Yang Pengalaman Belum Pernah Terjadi Udah Mati Dia Hidup Lagi Dia Ceritakan Kondisi Dia Gak Ada Seperti Itu Kejadian Ya Kalaupun Itu Terjadi Belum Bisa Juga Kita Kita Percaya Iya Apa Iya Begitu Iya Apa Enggak Makanya Ikhwah Ketika Kita Bicara Masalah Gaib Seperti Ini Masalah Kuburan Masalah Surga Masalah Neraka Masalah Padang Masyar Masalah Roh Dan Seterusnya Maka Kita Harus Datangkan Dalil Kita Bicara Hanya Boleh Berada Di Putaran Dalil Gak Boleh Keluar Dari Situ Gak Boleh Kita Tambah Gak Boleh Kita Tambah Dari Apa Yang Diceritakan Oleh Dalil Demikian Ikhwah Jadi Kalau Ada Yang Berbicara Seperti Itu Ada Terkait Tiga Hari Disitu Dia Begin Dan Begitu Tinggal Tanyakan Saja Para Pemisah Pak Tolong Sebutkan Dalilnya Yang Sohe Itu Aja Karena Memang Caranya Hanya Begitu Kita Bisa Beriman Dengan Hari Akhirat Terkait Dengan Adab Kubur Tolong Sebutkan Dalil Yang Sohe Kalau Kata Kiai Kata Ustad Itu Tidak Bisa Jadikan Dalil Untuk Masalah Ini Ini Bukan Cerita Masalah Fikih Kalau Fikih Memang Ada Satu Dalil Kemudian Masing-masing Orang Alim Ini Beristimbah Dengan Satu Dalil Misalnya Tapi Masing-masing Punya Perspektif Yang Beda Sudut Pandang Yang Berbeda Mengartian Yang Berbeda Tapi Kalau Ini Tidak Bisa Ikhwah Ada Dalil Kita Cerita Kalau Nggak Ada Dalil Sudah Kita Diam Demikian Jangan Kita Tambah Tambah Makanya Kalau Para Pemisah Ada Mendengar Seorang Kiai Seorang Ustad Ataupun Ada Membaca Bahasanya Yang Seperti Tadi Itu Sebagai Pertanyaan Tadi Tinggal Lihat Aja Kalau Dia Baca Tengok Ada Nggak Dalil Yang Dia Sebutkan Kalau Nggak Ada Tawakuf Dulu Jangan Langsung Kita Nggak Iyakan Dan Kita Tidak 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 Kita Iyakan Dan Juga Tidak Kita Iyakan Sebab Kalau Kita Iyakan Jangan 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 Jalah Kalau Kita Tidak Jangan 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 Dia Berdalil Demikian Jadi Tawakuf Dulu Kalau Tidak Ada Disebutkan Kalau Dia Dari Pernyataan Seorang Ustadz Kesempatan Para Pemisah Bisa Tanyakan Dalilnya Tanyakan Ternyata Dia Dari Dalil Dari Hadis Sebutkan Pak Sohih Tidak Dalilnya Siapa Yang Mensuh Misalnya Mungkin Dia Sebutkan Jadi Kalau Ada Buktinya Dari Al-Quran Rasulullah Minimal Perkataan Para Sahabat Kalau Sahabat Sudah Berbicara Masalah Ghaib Kemungkinan Besar Hukumnya Hukum Marfu Kemungkinan Besar Hukumnya Hukum Marfu Karena Tidak Mungkin Para Sahabat Berbicara Tanpa Ilmu Kadang Tidak Ada Ijtihad Di Sana Demikian Ikhwah Jadi Allahu Al-Alam Bishwab Kalau Terkait Dengan Saya Yang Pernah Saya Baca Yang Pernah Saya Pelajari Tidak Pernah Saya Menemukan Dalilnya Seperti Itu Tidak Pernah Demikian Ikhwah Tapi Kan Perlu Kita Ketahui Tidak Tahunya Kita Belum Tentu Tidak Ada Bisa Saja Kita Tidak Tidak Menanyakan Kepada Sinara Sumbernya Ada Tidak Dalilnya Kalau Tidak 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 Hingga Ada Dalil Yang Jelas Allahu Alam Bis Jawaban Yang Telah Disampaikan Semoga Bermanfaat Untuk Penanya Dan Kita Semua Yang Menyimak Namik Watt Silahkan Bagi Anda Yang Ingin Bertanya Secara Langsung Kami Buka Di Lantel 021 823 65 Walaikum Wa 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 Bapak Siapa Dimana Dengan Pak Mulyono Di Tanjung Mar Ya Silahkan Pak Mulyono Ustaz Di Malam Melayu Kadar Apabila Meninggal Dunia Apa Dapat Ada Pugur Ustaz Itu Saja Bapak Pertanyaannya Malam Melayu Kadar Itu Katanya Ajal Seseorang Beritahui Untuk Setahun Lamanya Ustaz Di Malam Melayu Kadar Itu Apa Hadisnya Sohi Ustaz Baik Baik Mohon Ditunggu Jawaban Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Tafadul Ustaz Masya Allah Ini juga Sebagaimana Yang Yang telah kita Pelajari Terkait Dengan Apa ya Terkait Dengan Husnul Khotimah Ya Yang telah kita Pelajari Ini kan juga Kita Tidak Bicara Masalah Itu Kecuali Memang Yang Ada Dalilah Rasulullah Sallallahu Wabarakatuh Termasuk Malam Latul Qadar Apakah Seorang Meninggal Malam Latul Qadar Dia Akan Terhindar Dari Azab Kubur Kita Katakan Ada Tidak Kederangannya Walaupun Itu Malam Latul Qadar Karena Rasulullah Sallallahu Menyebutkan Barang siapa Yang beribadah Menegakkan Malam Malatul Qadar Imanan Wahdi Sabah Dikarenakan Keimanan Dan Dikarenakan Menharapkan Ridha Dari Allah Maka Diampunkan Dosanya Yang telah Lalu Jadi disini Terkait Dengan Ketika Dia Beramal Ketika Dia Beramal Bukan Terkait Dengan Masalah Malam Ya Bisa Saja Dia Ketika Malam Latul Qadar Dia Tidur Tapi Lagi Buat Kue Bawang Misalnya Karena Mereka Raya Atau Lagi Sibuk Bekerja Karena Order Banyak Akhirnya Satu Malam Suntuk Dia Bekerja Untuk Memenuhi Orderan Orang Lain Misalnya Apakah Dia Termasuk Meninggal Dia Ketika Itu Apakah Termasuk Rasul Khatimah Dia Katakan Allahu Alam Perlu Dalil Walaupun Itu Malam Seandainya Itu Memang Betul Malam Latul Qadar Makanya Aisyah Raja Juga Ketika Beliau Bertanya Ya Rasul Apa Yang Harus Saya Doakan Ketika Saya Bertemu Dengan Malam Latul Qadar Jawab Rasul Sallam Ucapkan Allahumma Inna Ka'afun Tuhibbul Afwa Fa'afu Anni Itu Dia Doakan Ibadah Jadi Intinya Malam Malam Latul Qadar Itu Akan Bermanfaat Untuk Seorang Mumin Apabila Dia Beribadah Disitu Bukan Sekedar Hidup Makanya Mungkin Para Pemirsa Masih Ingat Ketika Kita Bicara Masalah Husul Khatimah Di Antaranya Yaitu Mereka Yang Meninggal Di Malam Dan Di Hari Jum'at Kan Saya Dah Sebutkan Adai Khilafiyah Dekan Para Ulama Sebagian Mereka Menyebutkan Bahwasannya Hadis Ini Tidak Benar Hadis Tidak Soheh Karena Diantara Alasannya Karena Husul Khatimah Terkait Dengan Amalan Bukan Terkait Dengan Waktu Demikian Sebagian Lain Mengatakan Bahwasannya Iya Terkait Dengan Waktu Karena Hadis Soheh Jadi Bagi Para Ulama Mereka Mengatakan Ya Pokoknya Kalau Rasul Mengatakan Begitu Barang Siapa Yang Meninggal Di Malam Atau Di Hari Jum'at Maka Allah Selamatkan Dia Dari Adab Kubur Makanya Dalam Masalah Ini Ikhwah Rahim Mereka Yang Meninggal Ketika Malam Al-Qadar Apakah Termasuk Shul Khatimah Ini Pertama Ada Dalil Apakah Kalau Tidak Ada Ya Juga Malam Al-Qadar Bermanfaat Hanya Untuk Orang Yang Beribadah Bukan Orang Yang Tidur Bukan Orang Yang Tidur Ada Orang Yang Tidur Tapi Dia Tidak Ibadah Sedang Kerja Sedang Masak Sedang Apalah Demikian Allah Alam Bisa Demikian Semoga Apa Yang Kita Bahas Sedikit Yang Tadi Saya Sampaikan Semoga Bermanfaat Untuk Kita Semua Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh